Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di perkuliahan ilmu kedokteran olahraga. Dalam proses menempuh pembelajaran pada aspek ilmu kedokteran olahraga, maka ada hal penting yang perlu dipahami dalam hal pengabdian kita kepada negeri ini. Salah satunya adalah dengan cara melakukan edukasi. Edukasi kepada masyarakat minimal pada lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Jadi pada hari ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan edukasi olahraga sehat secara sederhana pada keluarga melalui aplikasi Zoom. Jadi media yang kita gunakan adalah media Zoom yang bisa digunakan untuk menyampaikan edukasi olahraga sehat secara sederhana. Caranya kita mulai dengan pembuatan akun. Ini adalah tahapan edukasi dengan cara menggunakan Zoom Meeting. Pada saat Anda mulai membuka laptop, pertama yang Anda lakukan tentu Anda harus download aplikasi Zoom itu. Anda klik download center Zoom di Google. Kemudian nanti Anda masuk ke linknya. Anda masuk ke linknya. Berikutnya ini adalah tampilan link. Zoom Center itu. Kemudian Anda pilih bagian Zoom Client for Meeting. Pada Zoom Client for Meeting ini terlihat bahwa ada aplikasi yang perlu Anda download. Setelah proses download atau unduhan selesai, maka Anda bisa mulai melakukan aktifasi dari aplikasi tersebutnya. Anda bisa searching di bagian kolom search, lalu Anda temukan aplikasi Zoom, seperti biasa, lalu Anda sign in. Mengapa Anda harus sign in adalah Anda akan menjadi host saat Anda melakukan edukasi. Berbeda saat peserta. Peserta tidak harus sign in, tapi cukup mengklik join a meeting. Cukup mengklik join a meeting. Jadi Anda sebagai host memang harus melakukan sign in. Ada beberapa cara sign in. Cara termudah adalah dengan cara mengkoneksikan aplikasi Zoom Anda ini dengan akun Google. Akun Gmail Anda yang telah Anda daftarkan, yang telah biasa Anda gunakan untuk proses surat-menyurat secara elektronik. Jadi cukup Anda sign in menggunakan akun Google Anda, akun Gmail Anda. Untuk bisa Anda menjadi host dalam suatu pertemuan virtual menggunakan Zoom meeting ini. Nah, seperti biasa Anda gunakan email Anda, lalu Anda masukkan password. Setelah Anda masukkan password, langsung Anda terhubung dengan aplikasi Zoom secara online. Berikutnya Anda bisa langsung update jika Zoom Anda adalah Zoom yang versi lama. Anda bisa update atau Anda klik letter untuk melanjutkan proses pembuatan jadwal untuk meeting proses edukasi olahraga ini. Jadi sebelum Anda melakukan edukasi, Anda harus membuat meeting di aplikasi Zoom. Jadi cukup Anda klik letter. Berikutnya tampilan ini menjelaskan bahwa Anda langsung saja klik open untuk bisa memulai membuat jadwal Zoom meeting. Anda klik open saja. Nah, saat Anda selesai klik open, muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah tampilan umum yang akan muncul pada mereka yang telah memiliki aplikasi Zoom. Untuk peserta, mereka langsung mengklik tombol join. Mereka langsung mengklik tombol join. Sedangkan Anda yang akan menjadi host, Anda harus buat terlebih dahulu jadwal untuk melakukan Zoom meeting atau edukasi virtual. Jadi Anda klik, Anda sebagai host, Anda klik schedule. Nah, untuk di schedule, Anda bisa buat sesuai dengan kesepakatan Anda atau sesuai dengan rencana Anda kapan Anda akan melakukan edukasi secara virtual tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, kita ambil topik, kita tulis topik di Zoom meeting kita nanti adalah edukasi olahraga sehat. Kita lakukan pada tanggal 13 September, hari Senin, 13 September 2021. Jamnya adalah jam 2.30 sore. Jam 2.30 lewat 30 menit sore hari. Nah, di durasi ini jika akun yang sifatnya gratis, itu biasanya maksimal 45 menit. Tertulis di sini 45 menit maksimal. Jadi untuk ini cukup saya contohkan yang 30 menit saja. Nah, berikutnya Anda harus pilih time zone Anda, time zone Jakarta. Berikutnya, pembuatan ID secara otomatik. Anda buat secara otomatik. Bisa Anda buat secara personal meeting juga, tapi sebenarnya untuk sederhananya, untuk fleksibelnya, buatlah secara otomatik. Nah, password. Password ini bisa muncul secara otomatik atau Anda menggunakan password yang Anda spesifikan untuk kegiatan edukasi virtual Anda. Sebagai contoh di sini saya menulis passwordnya olahraga. Passwordnya atau postcodenya olahraga. Jadi saat peserta mengklik join zoom, mereka akan mengisi ID-nya, ID zoom edukasi sehat ini, edukasi olahraga sehat ini. Kemudian passwordnya nanti mereka akan memasukkan password olahraga. Nah, berikutnya adalah kolom video. Jadi memang harusnya edukasi virtual ini setidaknya bisa tetap muka secara virtual pula. Setidaknya bisa melakukan tetap muka secara virtual pula. Caranya, host harus on cam, kemudian participan juga dalam posisi videonya on. Berikutnya kalender ini bisa menggunakan kalender Google. Kemudian kita lanjut sebelum save. Nah, ini yang paling penting. Sebelum save ada tombol advance option. Jadi Anda klik atau Anda centang allow participant to join anytime. Ini penting karena saat kita telah mengaktifkan jadwal zoom meeting kita, maka saat peserta masuk atau join zoom, mereka secara langsung terhubung dengan zoom meeting kita. Akan langsung terhubung dengan zoom edukasi kita. Berikutnya, yang paling penting juga, jika Anda ingin edukasi Anda ini tersimpan secara arsip, dan Anda bisa laporkan, ada baiknya Anda mencentang kolom ini, kolom automatically record meeting on the local computer. Penting. Jadi, record Anda selama melakukan edukasi itu akan terekam secara otomatis di komputer Anda. Ini adalah komponen penting yang harus diperhatikan sebelum Anda men-save jadwal Anda. Setelah selesai semuanya, Anda bisa mengklik tombol save. Nah, berikutnya, saat tiba hari H nanti, saat tiba tanggal yang kita sepakati tadi, sekitar tanggal berapa ya? 13 September dan 3 September. Jadi, Anda klik meeting. Saat Anda ingin memulai suatu edukasi virtual, Anda klik. Seperti biasa, sebelumnya, tentu Anda masuk ke link zoom Anda tadi, masuk menggunakan akun Google Anda. berikutnya, Anda klik meeting. Seperti yang terlihat di atas ini, klik meeting. Nah, berikutnya, sebelum hari H juga atau pada hari H, biasanya sejam sebelum pelaksanaan itu, sebelum pelaksanaan zoom edukasi ini, Anda bisa copy invention atau copy link dan share kepada grup peserta edukasi olahraga. Kepada grup, kelompok yang akan menjadi peserta pada zoom meeting Anda. Ini penting juga, Anda harus share ke para peserta. Nah, berikutnya, ini adalah tampilan hasil daripada zoom invention Anda. Zoom meeting atau undangan Anda. Di undangan itu tertulis ada topik zoom meetingnya, kemudian ada link secara langsung atau link yang dimasukkan secara manual oleh peserta. Jadi, kalau peserta klik link ini, saat di handphonenya atau di laptopnya telah memiliki aplikasi zoom, saat mengklik link ini, secara otomatis langsung terhubung dengan zoom meeting kita. Atau mereka bisa menggunakan dua komponen ini dengan syarat mereka harus klik tombol join di zoom meeting mereka. Setelah itu mereka masukkan ID meeting, lalu memasukkan postcode atau password. Nah, Anda sebagai host, sebelum Anda mulai melakukan edukasi virtual ini, contohnya Anda ingin lakukan edukasi pada pukul 2.30 sore, ada baiknya Anda mulai mengaktifkan zoom meeting ini minimal 10 menit sebelum jam Anda melakukan edukasi virtual. Minimal 10 menit. Jadi, peserta itu tidak akan mampu masuk ke zoom meeting ini kalau hostnya belum mengaktifkan klik start ini, belum mengaktifkan zoom meeting. Jadi, penting untuk host lebih awal masuk ke zoom meeting, lalu mengklik start untuk memulai zoom meeting. nanti secara perlahan, seiring waktu, peserta akan masuk ke zoom meeting kita. Jadi, Anda klik saat hari H nanti, Anda klik start, Anda sebagai host, Anda klik start untuk memulai edukasi olahraga sehat secara virtual. Nah, saat Anda akan memberikan materi, Anda bisa melakukan share screen. Biasanya tombol share screen itu muncul di bagian atas. Muncul di bagian atas. Atau biasanya muncul di bagian bawah. Di bawah layar Anda. Anda sorotkan kursor Anda ke bawah, biasanya setelah itu akan muncul ikon atau tombol untuk share screen atau men-share materi. Sebelumnya, Anda perlu tahu juga, Anda harus siapkan terlebih dahulu materi Anda. Sebelum Anda masuk zoom, siapkan materi Anda, buka powerpoint atau materi yang akan Anda sampaikan, setelah itu baru Anda bisa men-share. Anda klik tombol share, setelah itu Anda cari materi Anda, dan klik materi Anda, lalu klik tombol share. Nah, yang paling penting juga, selama Anda melakukan edukasi virtual ini, Anda harus perhatikan benar-benar sedang dalam proses recording. Ini paling penting. Ini hal yang paling penting, perlu diperhatikan bahwa Anda sedang dalam proses recording. Nah, saat Anda melihat proses recording, berarti proses edukasi Anda secara otomatis terekam. Secara otomatis terekam, hingga proses edukasi virtual Anda ini selesai. Nah, berikutnya, ini adalah tampilan saat Anda melakukan pemaparan. Jadi, saat Anda selesai melakukan share screen, terlihat seperti ini di layar Anda sebagai host. Terlihat seperti ini, yang akan ada di layar Anda sebagai host. Nah, saat Anda arahkan kursor Anda ke atas, maka akan muncul tombol-tombol seperti ini. Ya, tombol-tombol seperti ini. Lalu Anda klik more. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa benar-benar proses recording sedang berlangsung. Ya, ini adalah tanda-tanda bahwa proses recording sedang berlangsung. Ya, kalau tidak sedang berlangsung, biasanya muncul di sini suatu tombol untuk start recording. Tapi karena tidak muncul start recording, artinya proses Zoom meeting Anda atau edukasi virtual Anda itu sedang dalam proses recording. Ya, berarti benar ini sedang dalam proses recording. Nah, berikutnya, setelah proses edukasi virtual Anda selesai, Anda bisa mengklik stop recording. Anda bisa klik stop recording, maka rekaman Anda selesai, dan edukasi Anda selesai, dan rekaman Anda juga selesai. Ya, jadi Anda harus stop recording sebelum Anda melakukan end meeting. Itu paling penting ya. Khawatirnya data Anda nanti tidak tersimpan saat recording. Jadi, sebelum Anda end meeting, baiknya Anda stop recording dulu. Nah, apa yang terjadi setelah Anda end meeting? Nah, setelah Anda end meeting, di layar Anda itu akan muncul seperti ini. Di layar Anda akan muncul informasi seperti ini yang menunjukkan bahwa proses converting itu sudah berlangsung. Nah, saat proses ini berlangsung, pastikan laptop Anda masih dalam keadaan on. Ya, jika proses ini belum selesai, ya, lalu komputer Anda-anda matikan, maka hasil rekaman itu tidak tersimpan. Hasil rekaman tidak akan tersimpan. Jadi, ini adalah proses yang paling penting juga yang perlu diperhatikan benar-benar bahwa converting itu berlangsung sampai 100%. Diperhatikan juga bahwa recording itu atau convert meeting recording itu berhasil di-convert hingga 100%. Ya, setelah selesai 100%, ya, hasil rekaman itu, hasil convert tadi akan tersimpan secara otomatis di akun folder Zoom. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda ingin mencari di mana hasil rekaman Anda, ya, ini biasanya muncul. Anda bisa cari di tempat ini, ya. Masuk ke PC, di bagian dokumen, kemudian ada folder Zoom, ya. Lalu di dalam folder Zoom itulah ada hasil dari recording Anda selama edukasi menggunakan Zoom meeting. Ya. Nah, berikutnya agar Anda mudah mengetahui bahwa file itu adalah file hasil rekaman Anda selama edukasi virtual, ya. Baiknya Anda mengubah, mengubah nama file menjadi seperti yang terlihat pada layar Anda ini. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya. Anda ubah nama Anda supaya terlihat bahwa video ini adalah video hasil rekaman selama melakukan Zoom meeting. ya, jadi Anda bisa lihat juga contoh-contoh proses pembuatan Zoom meeting, ya. Pada video ini, ini ada di YouTube saya. YouTube saya, kalau Anda lihat nama akun YouTube saya, Arwan Bin Laetho, lalu Anda cari gambar ini atau cari judul ini, virtual exercise. Anda bisa lihat bagaimana proses melakukan Zoom meeting atau edukasi olahraga sehat menggunakan Zoom meeting. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.